Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sahabat Youtube Salam Arit Oke disini di depan kaum channel itu Ada bebek itu jumlahnya itu Kurang lebih ada 10 Dan bebek ini adalah Punya tetangga kaum channel Jadi bebek ini biasanya Kalau malem-malem juga suka Keluyuran karena bebek ini Jarang sekali dimasukin Kandang ya Jadi malem-malem itu Kadang bebek ini jam 12 malem Ataupun jam berapa itu Bebek ini kadang berkeliaran Di samping rumah kaum channel Jadi bebek ini dikenal Sebagai bebek petelur Ataupun bebek Apa namanya ya Pokoknya bebek petelur Jadi telur bebek itu sangat Unik sekali Dengan warnanya yang hijau Kehijauan Dan itu bebeknya itu sedang pada bertelur Dan telurnya itu banyak Nah jadi bebek biasanya itu Tidak angkrem Cuma bertelur saja lah Itu bebeknya itu sangat terapi sekali Walah jadi syuting Malah Belum gak jan Oke meneng-meneng-meneng Bebeknya Bebek itu sabahnya itu sangat Jauh sekali ya Jadi Ini punya tetangga kaum channel Itu yang jaraknya itu Sekitar ada Berapa ya Ada sekitar 30 meteran lah Dari rumah kaum channel Jadi bebek itu Biasanya dikenal dengan Hewan pemakan cacing Dan juga Hewan Yang biasa Main lumpur Nah bebek itu juga Biasanya itu Kalau bebeknya banyak Biasanya itu Di angun Di sawah Nah itu Mari kita dekatin Bebeknya Ini ada kandang kambingnya Kambingnya sedang pada tidur Nah Itu Bebeknya itu Memang hewannya itu Sedikit Apa namanya Sedikit Kalau di kita dekatin itu Hewannya sedikit Melayu-melayu Melayu-melayu apa sih Biasanya Bebeknya di parkir Gila orang gelap Nah seperti itu Itu bebeknya Nah bebeknya itu Sedang mencari cacing Di Pohon-pohon Pisang yang sudah Pada busuk Biasanya memang Kalau pohon pisang Yang sudah pada busuk Itu banyak sekali Cacingnya Jadi bebek ini Itu serber doyan ya Jadi untuk Pakan bebek ini Biasanya itu Dedak Yang dicampur Menggunakan Kangkung-kangkung tua Ataupun Yang dicampur Dengan nasi basi Juga bisa Juga dicampur Dengan Biasanya Kalau khusus Untuk perteluran Biasanya Ada sedikit Campuran Kosentrat Jadi Telur bebek ini Biasanya itu Paling sering Kalau dibuat Telur asin Nah Jadi telur asin Yang terbuat Dari telur bebek Itu rasanya Mantap sekali Dan untuk Daging bebeknya Juga biasanya itu Rasanya Enak sekali ya Enak dan gurih Nah Biasanya Kalau masuk Lestoran itu Daging bebek itu Harganya juga Cukup Lumayan Mahal Tapi kalau bebek Tetangga Kangkung channel Ini biasanya itu Apa namanya Dijual Telurnya Lalu Dibuat Telur asin Yaitu Proses pembuatan Telur asin Telur bebek Nah Karena bebeknya Menjauh Yaudah Sekian vlog kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan tetap Salam Ngarit Ya